Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku akan digelar 27 Juni 2018. Lasuryadi meminta masyarakat Maluku keturunan Sulawesi Tenggara tidak golput saat pemilihan kepala daerah nanti. Ketua Badan Koordinasi Masyarakat Maluku Sulawesi Tenggara Lasuryadi menyatakan, Pesta Demokrasi 2018 merupakan momentum pemilihan kepala daerah yang siap memajukan daerah ini. Lasuryadi menegaskan apabila masyarakat Sultra mendapat intimidasi maupun tekanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, segera melaporkan ke pihak berwajib dan penyelenggara. Hal itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lasuryadi menyebutkan satu suara dapat menentukan masa depan daerah ini, sehingga masyarakat Maluku keturunan Sulawesi Tenggara tidak kehilangan hak politik saat pemilihan nanti. Yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib dan atau penyelenggara. Tiga, tentukan pilihan anda dan tidak harus golput saat pencobosan. Yakinkan bahwa suara anda adalah suara Tuhan yang akan menentukan pemimpin dan masa depan Maluku lima tahun yang akan datang. Selain permintaan dari BKKM Sultra Maluku, permintaan juga datang dari kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara dan Gemah Sultra wilayah Maluku. Mereka menyatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku dapat berjalan aman dan damai tanpa adanya gangguan stabilitas keamanan. Masyarakat Maluku keturunan Sulawesi Tenggara dapat menciptakan kondisi yang aman saat pemilihan maupun pasca pemilihan.